Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 1 Jangan lupa Waktu itu kan udah pernah diingatkan Nama kelasnya yaitu Hadijah binti Huwailir Yuk Nah ada ini nih ada gambar Hadijah Ini anggap aja Hadijah ya Sebentar ibu cari laser poinnya Nih Hadijah Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala muhammad wa ala ala muhammad Kita akan belajar tentang Siapa sih Hadijah binti Huwailid Disimak baik-baik ya Anak-anak Siapa Hadijah binti Huwailid Nih Hadijah itu tulisannya K H A D I J A H Dibacanya Hadijah Siapa anak-anak? Yuk barang-barang kita baca Namanya Hadijah Satu, dua, tiga Hadijah Masya Allah Mumtaz Ingat-ingat ya Hadijah Binti Huwailid Kenapa binti? Ini nama bapaknya nih Huwailid Nah Jadi kalau binti itu nama bapaknya Misalnya Ada nama orang Fatimah Bapaknya namanya Abdullah Berarti Fatimah binti Abdullah Berarti kalau kalian siapa? Misal Inara binti siapa? Sani binti siapa? Syarifah binti siapa? Hawra binti siapa? Dan lain sebagainya Tuh ada tanda tanya besar Siapa Hadijah binti Huwailid? Jadi Hadijah binti Huwailid adalah Istri Nabi Muhammad yang pertama Ada yang tahu Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad adalah Nabi kita Utusan Allah Jadi kita harus Mengikuti Nabi Muhammad Semuanya harus diikutin Akhlaknya Sikapnya Apa lagi? Ajaran-ajaran agamanya Solatnya kayak apa sih Nabi Muhammad? Kita ikutin Kuasanya kayak apa? Kita ikutin Akhlaknya Baik Suka memberi Berbakti kepada orang tua Itu Nabi Muhammad Jadi kita harus Mengikuti Nabi Muhammad Dan Khadijah Adalah istri Nabi Muhammad yang pertama Makanya kenapa? Kelas 1 itu Nama kelasnya Hadijah binti Huwailid Kelas 1 Hadijah itu Istri Rasulullah yang pertama Jadi cocok Yang pertama nih Ada angka 1 ya Kita lanjut lagi Nih Ini ada Khadijah Khadijah itu Apa aja sih Yang kita bisa ikutin Dari Khadijah? Khadijah itu adalah Ibunda ya Ibunda kita Wanita pertama yang masuk Islam Jadi kalau ada pertanyaan Siapa wanita atau perempuan yang pertama masuk Islam? Langsung jawab Khadijah Betul Khadijah binti Huwailid Masya Allah Betul ya Khadijah binti Huwailid Wanita pertama yang masuk Islam Yang kedua Istri yang setia Istri tahu Istri itu tuh Umi kalian Istrinya Abi kalian Atau bunda kalian Istrinya Ayah kalian Itu namanya istri yang Istri itu ya Khadijah ini Istri yang setia Tahu artinya setia Setia itu tuh Ikutin terus Rasulullah atau Nabi Muhammad Kemana saja Diikutin Rasulullah bilang Harus taat kepada Allah Diikutin Setia ya Lanjut Yang ketiga Tiga kan betul Iya nih kita hitung Satu Dua Tiga Yang ketiga Dermawan Dermawan ada yang tahu Artinya Coba dijawab Siapa yang bisa Tunjuk tangan Sebutin dermawan apa Masya Allah Mumtaz Dermawan itu Suka memberi Suka menolong Banyak yang penting Suka membantu Orang lain Apa saja yang dibantu Boleh bantu makanan Bantu minuman Bantu uang Dan bantu apa lagi Bantu doa Doa itu Pemberian juga Kepada teman-teman kita Atau sesama Saudara kita Jadi dermawan sekali Khadijah itu adalah Wanita yang kaya raya Ontanya banyak Binatangnya banyak Jualannya banyak Dan laris semuanya Masya Allah Mumtaz ya Kalau ada hal-hal yang baik Indah Bagus Kita harus sebutin Masya Allah Lanjut ya Yang keempat Tegas dan taat Kepada Allah Tahu tegas? Tegas sama marah Beda ya Kalau marah-marah itu Marah-marah Apa-apa marah-marah Apa-apa marah-marah Tidak jelas Tapi kalau tegas itu Misalnya Allah atau Muhammad Nabi Muhammad bilang Tidak boleh Menyekutukan Allah Atau tidak boleh Solat Selain kepada Allah Tegas tuh Khadijah Aku gak mau Solat selain kepada Allah Itu tegas Atau Aku gak mau Kalau anak-anak nih Tegas sekarang Tegas Gak boleh keluar rumah Karena ada virus corona Ya Tegas dan taat Tegas dan taat kepada Allah Kalau taat Berarti mengikuti Apa yang Allah Perintahkan Dan menjauhi Apa yang Allah Larang Betul sekali Jadi Khadijah ini tuh Masya Allah Baik Udah baik Setia Dermawan Taat kepada Allah Jadi Allah sayang Kepada Khadijah Siapa yang taat Kepada Allah Siapa yang mengikuti Allah Atau mengikuti Ajaran Allah Allah akan sayang Kepada hambanya Atau sayang Kepada kita Kita meminta Apapun Kita berdoa Kita dikasih sehat Dikasih yang lain Sebaiknya Yang kelima Penyayang Nah Ibunda Khadijah ini Adalah yang Penyayang Sayang kepada suaminya Nabi Muhammad Sayang kepada Anak-anaknya Sayang kepada Saudara-saudaranya Sayang kepada Sesama muslim Gak dikenal juga sayang Memberi Ya kan Senyum Itu namanya Penyayang Jadinya Khadijah Lanjut Yang terakhir adalah Jujur Semua perkataannya Benar Jujur itu Berkata yang Benar Jadi tidak bohong-bohong Tidak boleh bohong-bohong Ya Karena Kalau bohong itu Allah gak suka Nanti Allah gak sayang Sama kita Dan Allah gak masukkan kita Ke surga Nah mau kan Kita maunya masuk Surga Jadi harus Jujur Masya Allah Lanjut ya Pada suatu hari Di Goa Hiro Namanya Goa apa? Goa Hiro Apa anak-anak? Goa Hiro Tuh Nabi Muhammad Nih Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad bertemu dengan Malaikat Jibril Malaikat Jibril ini adalah Malaikat Apa? Menyampaikan wahyu Jadi Malaikat Jibril Menyampaikan wahyu nih Pesan dari Allah Ke Nabi Muhammad Di Goa Hiro Di Goa Hiro Goa kan tempatnya gelap ya Di Goa Hiro Udah tuh Malaikat Jibril udah memberi sesuatu Kepada Rasulullah Atau Nabi Muhammad Nabi Muhammad Jadinya Takut tiba-tiba Wah Ada Malaikat Jibril gitu kan Disuruh baca sesuatu Baca Al-Quran Nabi Muhammad bingung Gak pernah baca Gak bisa baca Tapi disuruh baca Jadi Nabi Muhammad Takut Bingung Pulang ke Rumahnya nih Pulang ke rumahnya Dari Goa Hiro Di rumahnya Nabi Muhammad Menggigil Menggigil di kasurnya Langsung tidur Di kasurnya Langsung minta Diselimutin sama Khadijah Khadijah penyayang nih Diselimutin Nabi Muhammad Dibikinin minum Pokoknya ditenangkan Udah gak apa-apa Jangan takut Kamu tidur saja Masya Allah ya kan Khadijah Khadijah menemani Dan menyelimuti Nabi Muhammad Dan Khadijah percaya Dan beriman kepada Allah Karena Nabi Muhammad bilang Malaikat Jibril Memberi wahyu Memberi wahyu Agar membaca Al-Quran Dan menjadikan Nabi Muhammad Sebagai Rasul Allah Masya Allah ya kan Khadijah tuh setia Baik Baik Menyayang Lanjut ya anak-anak Ini tulisan namanya nih Khadijah K-H-A-D-I-J-A-H Khadijah Masya Allah Jadi Anak-anak Khadijah ini Udah dijamin Sama Allah Masuk surga Salah satu wanita Yang dijamin Masuk surga Tau gak dijamin apa? Aku jamin Aku jamin Misalnya Aku jamin Kamu kenyang Kalau makan Biasanya gitu kan Kalau ini dijamin Masuk surga Berarti Khadijah sudah Pasti masuk surga Sama Allah Masya Allah Karena tadi apa? Karena wanita pertama Yang masuk Islam Mempercayai Nabi Muhammad Mendukung Nabi Muhammad Uang-uangnya Kan dia kaya raya ya Uang-uangnya Semuanya diberikan Kepada suaminya Nabi Muhammad Untuk Menyebarkan Agama Islam Masya Allah Bagus banget kan Khadijah ya Masya Allah Ingat Kalau yang indah-indah Harus kita baca Masya Allah Ya anak-anak Banyak pelajaran Yang bisa kita ambil Dari Ibunda Khadijah Makanya Kelas 1 Dinamakan Kelasnya Khadijah Binti Siapa? Khuwaylit Ingat-ingat Khadijah Binti Khuwaylit Istri pertama Rasulullah Atau Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu Nama lainnya Rasulullah Rasulullah Itu Rasulullah Putusan Allah Masya Allah Ini anak-anak Kelas 1 Ini ada Angka 1 Ingat-ingat ya Kalian sudah SD loh Kelas 1 Jadi Harus semangat Belajar bacanya Belajar nulisnya Belajar yang lainnya Harus semangat Berdoa Minta kepada Allah Agar dimudahkan Untuk belajarnya Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Ingat peraturan kita Kalau sudah selesai belajar Harus membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Barang-barang yuk 1, 2, 3 Alhamdulillahirrabbilalamin Sekarang Ibu akan pimpin Doa Kafaratul Majlis Doa Kafaratul Majlis Ini Doa penutup Kalau kita sudah belajar Ya anak-anak Insya Allah Lama-lama hafal Nanti ibu Ajarkan Dan kita baca-baca terus Ya Ikutin ibu ya Ikutin Bu Afifah ya Anak-anak Subhanakallahumma Yuk diikutin 1, 2, 3 Iya Wabihamdika Masya Allah Ashadu Allah Ilaha illa Angta Barang-barang 1, 2, 3 Ashadu Allah Ilaha illa Angta Lagi ya Yang terakhir Astagfiruka Wa atubu ilaih Barang-barang 1, 2, 3 Astagfiruka Wa atubu ilaih Masya Allah Anak-anak Nanti Setiap selesai belajar Kita baca ini Terus ya Alhamdulillah Jangan lupa Kalau sudah selesai belajar Alhamdulillah Bersyukur Kepada Allah Dan berterima kasih Kepada Guru yang telah Mengajarkan Siapa saja gurunya Bu Afifah Atau guru yang lain nantinya ya anak-anak Dadah Semoga kalian bisa mengambil pelajaran Dari Khadijah binti Huaylit ini Jangan lupa nanti kita ketemu di zoom ya Setelah ini Diingat-ingat Apa pelajaran yang bisa diambil dari Khadijah binti Huaylit Nanti ditanya di zoom ya anak-anak Nonton videonya boleh sekali, boleh dua kali, boleh tiga kali Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih